Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys, gimana kembali kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue pengen ngelanjutin Buat ngebahas penampakan yang terekam di rumah sakit Sekarang ini kita udah sampai ke part 6 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Gue saranin kalian buat nonton dulu Linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro Kita mulai pembahasan kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy Video yang pertama kali kita bahas hari ini Berasal dari rekaman sebuah kamera CCTV yang ada di rumah sakit Di New Jersey, Amerika Serikat Ada seseorang yang bekerja di situ Dan mengupload rekaman kamera CCTV di rumah sakit itu ke internet Karena orang ini tuh ngerasa Kalau banyak banget kejanggalan yang terjadi selama doi bekerja di situ Salah satu contohnya Kayak gini Ada sebuah troli suplai obat-obatan Yang bisa bergerak sendiri Dan sama sekali gak ada yang ngedorong Dan video yang tadi itu sama sekali bukan prank Atau settingan ya guys Karena kalian bisa lihat sendiri Muka perawat yang ada di video itu Dua-duanya itu shock dan bingung Karena mereka juga gak tau Apa yang nyebabin troli itu bisa gerak sendiri Kayak di video yang tadi Tapi kejadian yang tadi itu gak seberapa guys Karena beberapa hari kemudian Ada sebuah kejadian yang lebih ekstrim Yang menurut gue Gak masuk akal Oh mangie No way No way Jim Send me the video when you Oh I'm gonna Oh I'm gonna Madeline Come look at the second one Here comes the second one No the second one's moving now No way Watch the second one Then the second one falls off And the lady comes in from Due Diagnosis You don't know what to say She was like She was on FaceTime with somebody Oh no Watch the second one Any second Look at the second one It happens This does not happen Look The ghost Look at it Who's spinning it It's spinning It's spinning the cycle It's gotta be spinning No way There's no way I don't care if it's bolted or not They don't spin like that Mine ain't bolted in my house Mine don't come and walk around My Love it That's true Look Look how that one just came out How'd it come out like that That was pushed out I don't care what nobody says You can tell me whatever you want Me too I can't wait to show everybody Look here Where's he Show him the thing Look here Look Look at this Look 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 at this No way There's a ghost here No way I'm showing the ghost in the back The ghost? Oh did you ever see what happened last night Forgot about it The laundry The laundry The laundry The laundry All the laundry things in there Yeah They just start moving They just start coming out And moving And going in circles And what you call it Going on Come and look Yeah But it's crazy I never want to do like it My whole life Ada tumpukan mesin cuci dan pengering Dengan ukuran yang sangat besar Yang bisa bergerak Bergeser Bahkan berputar sendiri Tanpa ada yang menyentuh sedikit pun Gue tau ya Kalau emang mesin cuci pas lagi nyala Itu mesinnya agak geter ya guys Dan kadang Bisa nyebabin posisi mesin cuci itu bergeser Karena efek dari putaran mesin cuci itu Ya karena mesin cuci gue sendiri di rumah juga Pernah kayak gitu Tiba-tiba ngegeser sendiri Karena efek putaran dari mesin cuci itu Yang kenceng banget Tapi nih ya Kayaknya gak mungkin deh Kalau sampai bergerak Kayak di video yang tadi Karena kalian bisa lihat sendiri Bahkan mesin cucinya itu Gerakannya bisa maju mundur guys Sumpah ini aneh banget ya Gue sama sekali gak tau nih Apa yang bisa nyebabin Mesin cuci itu bisa gerak Kayak di video yang tadi Kalau misalkan gerakan yang tadi itu Disebabin karena efek mekanisme Dari mesin cuci itu yang sedang bekerja Gue yakin banget Kayaknya bukan deh Dan sekali lagi ya Gue yakin banget Kalau video ini jelas-jelas bukan prank Atau settingan Karena ini diambil dari rekaman kamera CCTV Yang ada di dalam rumah sakit So pastinya bakalan banyak banget Yang harus disiapin Untuk bikin video settingan Kayak di video yang tadi Dan itu sama sekali gak gampang Sevideo yang kedua ini Berasal dari seorang petugas medis Yang ditugaskan untuk mengawasi Monitor kamera CCTV di rumah sakit Hari itu tiba-tiba Do itu notice Ada sesuatu yang aneh Yang terekam di kamera CCTV Perhatikan baik-baik Yo This place is fucking haunted Let me show you something bro Alright so look This is channel one That's room one Right This thing was standing in the fucking corner Room one is all the way down there It's the last door Nobody's in here We got people in room three doing surgery But nobody's in here Look I've been showing at the desk And this thing said movement detected We got people in here But not room one And that thing is gone Ada sesosok makhluk transparan Berwarna putih Yang berdiri di depan komputer Di monitor CCTV itu Padahal petugas medis ini bilang Kalau ruangan itu sedang kosong Bahkan gak ada orang yang boleh buat masuk ke ruangan itu Doi juga sempet masuk ke ruangan itu dan ngevideo in Dan beneran aja di dalam situ literally gak ada siapapun Dan pas Doi balik lagi ke ruang CCTV Sosok yang tadi udah ngilang dari monitor So kira-kira yang tadi itu apaan Sejak video ini viral Banyak netizen yang bilang Mungkin aja Sosok yang tadi itu adalah arwah dari salah satu pasien Yang meninggal di ruang operasi itu Yang dulunya mungkin tewas karena prosedur operasi yang gagal Video yang ketiga ini berasal dari ghost hunter Indonesia Yang cukup populer di tiktok bernama Andri DMS Video-video Doi ini super creepy Dan Doi ini sering live stream Di tempat-tempat yang terkenal angker Salah satu tempat favorit Doi buat live stream Adalah gedung-gedung kosong bekas rumah sakit So gak usah gue jelasin panjang lebar Perhatikan video yang ini baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kalian semua yang ada disini Tunjukkan eksitasi kalian Kalau memang berani Ada sosok berwarna hitam yang terekam melintas berjalan di ujung ruangan Dan si Andri itu gak takut sama sekali Tapi Doi malah kejar sosok yang tadi Tapi pas Doi sampai di ruangan itu Ternyata sosok yang tadi itu udah ngilang guys Doi juga sempet puter-puterin kameranya di dalam ruangan itu Dan beneran gak ada siapapun Bener-bener kosong Asli ini creepy banget sih Gue sama sekali gak yakin ya Apakah video ini real atau fake Tapi yang pasti video ini direkam Pada saat Doi sedang melakukan sesi live streaming Di gedung bekas rumah sakit itu Dan menurut gue Pastinya untuk bikin video settingan kayak gini Pas live stream itu gak gampang guys Video yang keempat ini bukan diambil di rumah sakit Tapi di sebuah panti jompo yang ada di Australia So banyak karyawan yang bekerja disitu yang ngerasa Banyak kejadian aneh yang terjadi di panti jompo itu Mulai dari barang-barang elektronik yang sering mati dan nyala sendiri Sampai kursi-kursi yang ada di gedung itu yang sering kegeser sendiri Nah suatu malam Petugas sekuriti yang bekerja di panti jompo itu Dikagetkan dengan sebuah kejadian yang terekam di monitor CCTV So sekarang gue pengen kalian perhatikan video yang ini baik-baik Lampu-lampu di ruangan itu berkedip berkali-kali Dan juga ada sebuah bayangan hitam Yang terekam jelas melintas di depan kamera CCTV ini Dan bayangan itu seolah kayak deket banget sama kamera ini Bahkan bukan cuma sekali Tapi dua kali guys Banyak banget yang ngerasa aneh sama penampakan bayangan hitam yang tadi Karena sama sekali gak mirip kayak debu atau serangga yang nempel di lensa Dan lebih anehnya lagi Kenapa bayangan hitam yang tadi Timingnya itu bisa pas banget Munculnya pas lampunya itu lagi berkedip So apakah yang tadi itu cuma glitch dari kamera CCTV ini? Apakah kamera CCTV di panti jompo ini ada masalah? Atau jangan-jangan emang bener Kalau sosok berwarna hitam yang tadi Itu adalah sosok penunggu dari panti jompo itu Yang sering gangguin karyawan yang bekerja di situ So ada dua orang sahabat Yang entah tujuannya apa Mereka iseng aja buat masuk Ke sebuah gedung yang dulunya adalah sebuah rumah sakit Mereka masuk ke situ Nyalain kamera Dan mulai ngerekam Tiba-tiba di ujung lorong mereka ngeliat Ada sebuah siluat bayangan berwarna hitam Yang melintas dan masuk ke sebuah ruangan yang ada di situ Dua orang ini langsung notice sama penampaknya yang tadi Dan otomatis mereka takut dan buru-buru buat kabur Tapi abis nenangin diri Dan ngumpulin lagi keberaniannya Doi dan temennya coba buat masuk sekali lagi Ke gedung itu I'm not seeing anything I swear I saw something down there Zoom in a little bit more I'm trying to Right there, right there, right there See it? Roger? What the? Oh what the? I saw, I saw that That was actually a person Bro I'm not joking I was scared Come on Hold on, hold on, hold on Hey bud No, no that's actually Oh yeah, now you're scared that there's That's actually a person You sure? Yes I can heal him down I can heal anything dude You're an idiot You're f***ing crazy No I'm not If I didn't see you 100% But walks past it again It's a real person I don't trust this place This place is Sure it is Tell you what Alright, well then let's get out of here Yeah Come on We're just gonna keep recording Back that way See if like they start running or something He does, I have this This, I'll throw it at him Whatever it is Yeah, there's nothing there Yeah, let's go Alright I know I saw something And I know I'm not f***ing crazy Masih sama seperti yang tadi Bayangan hitam itu tiba-tiba muncul lagi di ujung lorong Dan berjalan masuk ke sebuah ruangan yang ada di seberangnya Tapi kali ini Dua orang ini coba buat hirauin sosok yang tadi Dan gak lama kemudian Tiba-tiba ada suara teriakan yang kenceng banget ke arah mereka Seolah sosok siluet berwarna hitam yang tadi Itu berteriak sambil berlari mendekat ke arah dua orang ini Otomatis mereka berdua panik Dan langsung kabur dari situ untuk yang kedua kalinya Nah dari sini udah jelas banget ya Kalau yang tadi itu jelas-jelas bukan setan Tapi itu orang Tapi ngapain coba? Ada orang yang tinggal sendirian di dalam sebuah gedung Yang dulunya adalah bekas rumah sakit yang terkenal angker Kira-kira orang macam apa yang tinggal di situ? Dan suara teriakannya itu Asli creepy banget men Gak tau ya meskipun ini bukan penampakan setan Tapi menurut gue ini videonya creepy banget Karena sebenernya manusia itu jauh lebih menyeramkan daripada setan Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye